Selamat datang kembali di Borders in a Borderless World Sebuah tempat belajar tentang isu perbatasan aspek teknis hukum laut dengan cara yang mudah dan menyenangkan Kali ini kita akan membahas konvensi PBB tentang hukum laut Mungkin di SMP atau SMA Anda telah atau sudah sering mendengar bahwa sebuah negara itu bisa atau berhak atas wilayah laut Nah hal ini di dalam hukum internasional itu diatur di dalam konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea Untuk bisa menentukan sampai di mana sebuah negara bisa mengklaim atau berhak atas laut Maka dia harus menentukan pertama kali apa yang namanya baseline atau garis pangkal Seperti yang ditunjukkan di situ Baseline atau garis pangkal adalah pertemuan antara air ketika dia surut dengan daratan Jadi garis yang dibentuk dari pertemuan air dengan daratan itu yang ditunjukkan di sini Itu disebut dengan garis pangkal Nah dari garis pangkal itulah kemudian negara berhak untuk mengklaim laut ke arah luar Yaitu pertama berupa laut teritorial yang lebarnya 12 mil laut Jadi untuk Anda yang mungkin belum paham seberapa lebar mil laut itu Kalau Anda terbiasa dengan meter misalnya Satu mil laut itu sama dengan 1852 meter Jadi 12 mil diukur dari garis pangkal Nah untuk laut teritorial ini tidak hanya air laut yang bisa diklaim Tapi juga udara diatasnya dan dasar laut di bawahnya Seperti yang ilustrasi yang bidang kuning itu Di luar itu negara bisa atau berhak atas apa yang namanya Zona tambahan atau contiguous zone Yang lebarnya dari garis pangkal itu 24 mil laut Nah untuk contiguous zone ini Negara hanya berhak atas air lautnya saja Di luar itu negara berhak atas apa yang namanya Zona ekonomi eksklusif atau ZEE Yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal Untuk ZEE ini cakupannya adalah air laut dan dasar laut di bawahnya Nah pada ZEE ini Negara berhak menggunakan sumber daya yang ada di sana Misalnya dalam hal ini di airnya berarti ikan gitu ya Dan segala macam sumber daya yang ada pada air itu Di luar itu negara juga berhak atas apa yang namanya Landas kontinen atau dasar laut Jadi ini khusus tentang dasar laut Artinya suatu negara berhak untuk mengklaim dasar laut Atau berhak atas dasar laut Lebih dari 200 mil dari garis pangkalnya Untuk landas kontinen ini hanya dasar laut Jadi ketika bicara landas kontinen kita bicara sumber daya Yang ada di dasar laut Utamanya misalnya sumber daya hidrokarbon Dalam hal ini minyak dan gas bumi Jadi demikian gambaran singkat bagaimana sebuah negara Berhak atas Kawasan laut Dan dengan nama yang berbeda-beda Dengan zona berbeda-beda Dan dengan hak yang berbeda-beda pula Terima kasih Terima kasih Terima kasih